Selamat pagi, pemirsa puluhan kiosk pedagang bumbu dapur di Pasar Kramajati, Jakarta Timur, dini hari tadi terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun akibat kejadian ini, barang dagangan milik pedagang tak dapat diselamatkan. Dan aktivitas jual beli pedagang di Pasar Induk Kramajati terhenti sesaat setelah muncul kebarang api dari sejumlah kiosk milik pedagang. Dalam hitungan menit, lumatan si Jako Merah kian membakar ahabis seluruh kiosk berisi dagangan bumbu yang berada di blok C Pasar Kramajati. Puluhan unit mobil, pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi harus bekerja lebih ekstra, selain tiupan angin kencang juga akibat banyaknya barang yang mudah terbakar, membuat api sulit dijinakan. Api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik yang kemudian menyambar salah satu material di dalam kiosk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah karena menghanguskan 50 kiosk. Terima kasih. 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 Terima kasih.